Intro Keunikan di TPS 28 wajib senyum Antusias kaum milenial untuk mencoblos di Filkada Halo pemirsa di seluruh tanah air Ainyus Papua kembali hadir Selain kedua informasi tadi Sejumlah informasi menarik lainnya Telah kami siapkan dari ruang redaksi Ainyus Papua Bersama saya Marilyn Sawak Inilah informasi selengkapnya Intro Kita wali informasi yang pertama Ada yang menarik di pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 Salah satunya di TPS 28 wajib senyum Yang ada di Kelurahan Hama Di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Patugas TPS 28 tersebut Menggunakan seragam berwarna biru langit Dan menggunakan ikat kepala etnik khas Papua Ikat kepala tersebut Terbuat dari bahan-bahan alami Seperti manik-manik, kerang dan bulu kasuari Menurut ketua KPPS 8 Wajib senyum Asomanait Kubun mengatakan Penggunaan ikat kepala etnik Papua Bertujuan untuk memberikan semangat Kepada petugas TPS Dalam mengawal Pesta Demokrasi Yang diselenggerakan Hanya 5 tahun sekali Ya, ini Ya, kita kena mengeriakan Pesta Demokrasi ini Makanya kita diberikan Kepala Petugas Ya, kebenaran bagi Kepala Petugas Ini diberikan ke mana Kepala Petugas ya kan? Kepala Petugas ya Yang diberikan langsung kepada kami Supaya kami kasih semangat Untuk bekerja Ya, semoga Sementara itu di TPS 28 Wajib senyum Terdapat 508 daftar pemilih tetap Afib, Ainyus melaporkan Hari pencoblosan pilkada Kaum milenial di kota Jayapura Berbondong-bondong datang ke TPS Untuk laksanakan pencoblosan Pesta Demokrasi Pilkada Telah dilaksanakan pada 27 November 2024 Antosias masyarakat Untuk melaksanakan pencoblosan Cukup tinggi Terlihat dari berbagai TPS Yang terpantau oleh media Ketika pencoblosan di kota Jayapura Khususnya di seputaran Wainah kota Jayapura Berbagai kalangan Satu persatu datang ke TPS Untuk menyeluruhkan hak suara mereka Pada pemilihan gubernur dan wali kota Antosias yang tinggi juga datang Dari kaum milenial Atau yang disebut juga Para pemilih pemula Yang ada di kota Jayapura Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Menyampaikan bahwa Pemilih tetap di Pilkada Tahun 2024 Di daerah Sebanyak 289.451 jiwa Dan 60% Di antaranya adalah Pemilih pemula Menurut Ketua KP Kota Jayapura Matapina, Anggai Jumlah DPT terbagi Atas 4 distrik Di antaranya Distrik Jayapura Utara Sebanyak 72.489 pemilih Di distrik Jayapura Selatan Sebanyak 68.144 pemilih Di distrik Kabe Pura Sebanyak 89.670 pemilih Serta di distrik Muara Tami Sebanyak 16.476 pemilih Roli Ainews Jayapura melaporkan Suasana di TPS 001 Di kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Terlihat ramai dengan warga Yang tengah memberikan suaranya Dalam pemilihan kepala daerah Pada Rabu 27 November 2024 Salah satu momen yang mencuri perhatian Adalah kehadiran Alpils Toam Calon Bupati nomor urut 5 Yang datang bersama istri Amalia Ibu Toam Dengan menggunakan kemeja putih Memberikan hak suaranya Tampak terlihat sejak pukul 8 Waktu Indonesia bagian timur Alpils Toam tiba di TPS Yang tidak jauh dari kediamannya Toam langsung mengikuti setiap proses Mulai dari pengisian daftar hadir Hingga proses pencoblosan Usai mencoblos Alpils Toam menyampaikan rasa optimisme tinggi Atas peluang kemenangannya Bersama Giri Wijayentoro Harapan kami Seluruh proses Di hari ini Itu berjalan sesuai dengan Demokrasi Jadi kita ingin Menunjukkan bahwa Demokrasi yang benar Sehingga semua orang Harus dapat menggunakan hak pilih Kita juga berharap Proses ini dapat berjalan dengan baik Dan Semua Masyarakat yang Memiliki hak pilih Itu harus datang memilih Dengan demikian Kita bisa dapat Menyatakan Sementara itu di tempat pengungutan suara Yang berbeda yakni Di TPS 004 Kelurahan Inekombe Distrik Sentani Calon wakil bupati nomor urut 5 Giri Wijayentoro Dengan kesederhananya Menggunakan kaos hitam Dipadukan topi di kepala Datang ke tempat pengungutan suara Untuk memberikan hak suaranya Usai mencoblos Giri mengatakan Sangat bersyukur Karena bisa mencoblos Selain itu Animo masyarakat Yang datang di TPS Sangat banyak Semoga kertas suara Di setiap TPS Bisa menyeluruhkan hak suaranya Dengan maksimal Bersisa Buyangkan yang akan boleh Aku kalau Hak pemilih Semoga mereka bisa Bisa menggunakan Dengan maksimal Mereka menentukan Dengan Nasib Kabupaten Jepura Kedepan Satu suara menentukan Siapa Keputus Aku Dan payah Untuk Kabupaten Jepura Giri juga optimis Bersama Alpius Toam Akan menang Di pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepura Periode 2024-2029 Dari Kabupaten Jepura Kornelia Mudumi Ainews Jepura Melaporkan Informasi menarik lainnya Masih akan kami sajikan Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetaplah That's all! Disney Juno has come up with the big moments! Bundesliga, live! I go to Brand New Sports! Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Har kaumum ming kaum. Khairun minal ya disyuklah. Gak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa'aqimus salah wa'atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad visabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Indoksi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Tanyaannya ada apa? Kebenaran, keperanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga tidak terbukti. Kita masuk ke yang juga bertahun nanti kali ya. Interview hanya di iNews. The Great Primetime. Supaya saya untuk pelajar di kapi. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silapan. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak kemungkinan. Tidak mengetahui sama sekali. Berluarkan. P.A.I. Manucak Sonor. Ilang. Rakyat bersuara. Orang keberan kapi. Terutangkap. Kesatu dari sekian. Pokoknya ada orang juga mendengar tau. The Prime Show. Terutangkap. Si penggunaan. Apakah yang terutih? Terutih. Saya Anish Adas. Dan saya Arya. Interupsi. Only on iNews. Saya Abraham Silapan. Saya menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibuslah undang-undang cipta kerja. Mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa hakim MK? Silahkan diselesaikan. Saya dikasih kesempatan ke Fridzen. Semua tanya akan dijawab dengan puntas dan berkelas. Ada kecanggalan bagi saya dari reak-reakwasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu, pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak di KP. Di setiawan. Tiga tidak kematian. Jualah kesaksian. Yang pertama dan eksklusif. Mengalami kekerasan. 70 bilion itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silapan. AB Plus. Setiap Senin, pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak kemungkinan ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Luar kejamanan. Ini media ini. Bunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Ucaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Selasa, pukul 7 malam. 25 orang keberan api. Dan 4 orang keberan api. Jika terjadi salah tanggap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang. Tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa. The Prime Show. Rabu, pukul 8 malam. Apakah nasi pegi? Carut-marut ini masalah. Kita akan berbeda. Apakah yang ini? Tidak perlu sekali. Kita bisa kena interupsi. Saya Anish Adasud. Dan saya Arya Andri. Interupsi. Kamis pukul 8 malam. Only on The I News. Saya Abraham Silaban. Saya menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibuslah undang-undang cipta kerja. Mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa hakim MK? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejangkalan bagi saya dari reak-reakwasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu, pukul 8 malam. Temani Weekend Room bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Banget! Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengumpas sejarah kuliner. Hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di I News. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Bicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Khairun minalya disyuklah. Gak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuzaka. Itu pun sejajar dengan jihad visabilillah. Cahaya hati Indonesia. Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di I News. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam I News Papua. Calon wali kota Jayapura nomor urut 4 Abisai Rolo bersama istri Nerlin C. Wamuarolo. Salurkan hak suaranya di TPS 6 Kompleks Asrama Haji. Kelorahan FIM Distrik Abepura Kota Jayapura, Papua pada Rabu 27 November 2024. ABR bersama keluarga menuju ke TPS 6 dengan berjalan kaki. Tiba di TPS pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. ABR dan istri kompak menggunakan seragam kuning bermotif khas Papua. Setelah tiba di lokasi TPS 6, ABR bersama istri disambut langsung oleh petugas KPPS untuk diarahkan ke meja registrasi dan melakukan pendaftaran ulang dan menyerahkan undangan pemilihan. Tidak butuh waktu lama dan antri, ABR bersama istri menuju ke bilik suara untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depannya. Berbagai prosedur dilalui. Abisai Rolo mengaku bahwa ia bersama istri dan anak-anak pasti mencoblos nomor urut 4 yaitu pasangan ABR Harus. Calon wali kota Jayapura nomor urut 4, Abisai Rolo sangat optimis bahwa pasangan ABR Harus akan meraih suara terbanyak di pilkada kota Jayapura. Memilih memberikan hak suara kita untuk memilih sesuai dengan hati-hati. Dan kita telah mencoblos, saya sudah mencoblos empat jari sehingga saya berharap kepada seluruh masyarakat kota Jayapura semua harus disesuaikan. Karena membangun kota Jayapura itu ada di tangan 4.000 sebarang sekalian. Kita sebagai alat Tuhan ketika terpilih maka kita siap untuk bersama masyarakat kita membangun kota Jayapura. TPS 6 Kompleks Sarmah Haji Kelurahan Vim Abepura jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 439 pemilih dan menurut data yang diketahui di Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura pemilih tetap di pilkada tahun 2024 yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura sebanyak 289.451 jiwa. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, AINews melaporkan. Tim Partai Koalisi bersama pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mimika nomor urut 2, Maksimus Tipagau dan Pegi Patricia Patipi mengumumkan hasil kemenangan sementara para tinggungan suara di beberapa distrik pada pilkada Mimika 2024. Pemeriksa pengumuman tersebut berlangsung pada Rabu 27 November 2024 di gedung tim Koalisi MP3. Dalam konferensi pars yang digelar itu, Maksimus Tipagau menyampaikan bahwa pasangan MP3 unggul. Sementara di sejumlah distrik, termasuk Kuamki Narama, SP12, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka dan Distrik Tembagapura. Ia juga mengumumkan keberbaik ini kepada seluruh masyarakat Mimika mulai dari pesisir, kota hingga wilayah pegunungan. Pihaknya berterima kasih kepada seluruh masa pendukung, simpatisan dan tim partai koalisi yang telah mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 2 sejauh ini. Dengan hasil sementara ini, pihaknya optimis akan memenangkan pilkada dan melanjutkan langkah ia untuk memimpin kebupatan Mimika. Selain itu, Maksimus menghimbau seluruh relawan. Simpatisan, pendukung, dan tim pemenangan untuk tetap menjaga keamanan dan konduksitivitas selama proses pilkada berlangsung. Calon wakil bupati Mimika, Peggy Patricia Patipi juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan atas kelancaran proses pencublesan. Kata Peggy, pihaknya optimis MP3 akan meraih kemenangan dalam pilkada 2024. Terima kasih kepada pihak keamanan yang telah memastikan jalannya proses ini dengan baik. Pasangan MP3 yang mendapat dukungan dari tujuh partai politik, yakni Partai Perindo, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI semakin percaya diri untuk melanjutkan perjuangan menuju kemenangan. Maksimuti Pagau yang juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika, maju sebagai calon bupati didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati. Dari Papua Tengah Timika, Nathan Making, AINews melaporkan. Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, Wilhelm Wandik, menyalurkan hak politiknya dengan melakukan pencublesan di kampung halamannya di Kabupaten Puncak, tepatnya di TPS Kampung Kibolome, Distrik Ilaga pada Rabu 27 November 2024. Dari pantauan wartawan AINews di lapangan, Wilhelm Wandik bersama istri Elpina Kogoya. Wandik tiba di TPS pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur dan langsung melakukan pencublosan untuk kemelihan gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah, bupati dan wakil bupati kebupaten Puncak. Nampak bupati Puncak 2 periode itu menggunakan baju putih celana hitam, sementara sang istri juga menggunakan baju putih dilapisi dengan blazer batik khas Papua berwarna biru. Nampak penuh gembira terlihat di wajah Wilhelm Wandik ketika melakukan pencublesan, didukung dengan cuaca yang begitu cerah dan indah di Kabupaten Puncak, menandakan kemenangan diraih 100% di kota kelahirannya. Aman, damai, supaya Tuhan miraih. Pasti ini hanya simbol saja kita dapat, tapi ada kesempatan dari Kabupaten Puncak ini. Ini hanya ada dua kota, sehingga mereka akan disoblos sesuatu sejarah kapan-kapan. Simbol saja kita dapat. Semoga ke depan, mungkin sebentar sore atau sebentar, kita akan mendengar hasil suara dari seluruh kebuatan kota. Akhirnya semua terjadinya menurut kehendak. Wilhelm Wandik juga berharap pembelian di Kabupaten Puncak lebih aman. Jangan karena pembelian, maka terjadi konflik sama seperti 10 tahun yang lalu. Sehingga siapapun yang terpilih menjadi gubernur Papua Tengah dan bupati di Kabupaten Puncak merupakan amanah dari Tuhan. Cornelia Mudumi, Ainyus Jai Pura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan. Tetaplah bersama kami. Saksikan program Ainyus Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di Ainyus Jai Pura. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. B.A. Iman Ucak Sonoh, itilah rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Rakyat bersuara. Selasa buku 7 malam. Live di Ainyus. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Har kaumum ming kaum. Khairun minal ya disyuklah. Tidak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa'aqimus salah wa'atuzzaka. Itu pun sejajar dengan jihad pisah binillah. Cahaya hati Indonesia. Sabtu dan Minggu pukul 12 siang. Di Ainyus. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan mengembuskan nafas lahirnya di sini. Tumlah, nampak di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di Ainyus. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Har kaumum ming kaum. Khairun minal ya disyuklah. Tidak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa'akimus salah wa'atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad pisah binillah. Cahaya hati Indonesia. Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Ainyus. The Great Prime Time. Supaya saya untuk pelacak di kapi. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silapan. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak kemungkinan. Tidak mengetahui sama sekali. Perluarkan. P.A.I. Manucak Soro. Ilang. Rakyat bersuara. Orang keberan kapi. Terutangkap. Kesatu dari sekian. Pokoknya ada orang. The Prime Show. Dan apakah yang terupti? Saya Anissa Dasi. Dan saya Arya. Interupsi. Only on Ainyus. Anda masih bersama kami dalam Ainyus Papua. Usai mendampingi calon wali kota Jayapura Abisai Rolo ke TPS 6. Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlin Cewamar Rolo. Mengharapkan pesta demokrasi di Papua berjalan aman dan tertib. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlin Cewamar Rolo. Mengatakan bahwa ia sangat percaya. Tuhan sudah menentukan pilihan pemimpin daerah. Khususnya di Papua, kota, dan kabupaten. Sehingga ia berharap kepada seluruh warga Papua. Kota maupun kabupaten. Bahwa hari pencoblosan pesta demokrasi. Harus berjalan aman dan tertib. Demi pemilihan pemimpin di 5 tahun ke depannya. Nerlin Cewamar Rolo juga menitip pesan. Kepada seluruh warga masyarakat yang berada di tanah Papua. Bahwa pemilihan untuk menentukan nasib 5 tahun ke depannya. Pasti pilihan tersebut adalah orang asli Papua. Karena tugas dan fungsi MRP untuk menjaga tanah Papua. Dan melindungi hak-hak orang Papua. Orang asli Papua. Karena tugas dan fungsi MRP. Adalah menjaga tanah Papua. Dan melindungi seluruh orang Papua kulit hitam dan rambut keriting di atas tanah ini. Dan pilihan Bapak Ibu pasti orang Papua. Itu himbawan dari MRP. MRP memang tugasnya untuk menjaga tanah Papua dan melindungi orang Papua. Jadi jangan dikatakan kalau saya ini kenapa harus bilang orang Papua. Harus. Karena itu tugas MRP. Jadi pilihan kita adalah orang Papua. Untuk 5 tahun ke depan. Ditambahkannya khususnya untuk kota Jayapura. Underlinceh Rolo sangat percaya kepada warga kota Jayapura. Adalah pemilih yang cerdas. Dan mengetahui siapa yang selama ini bersama-sama. Di saat suka maupun duka dan selalu ada. Siapapun pemimpin terpilih di kota Jayapura. Diharapkan bisa membawa perubahan. Yang jauh lebih baik di kota tersebut. Dari kota Jayapura, Papua. Darul Mutakin, Ainyus melaporkan. Lanut Silas Papare Jayapura uji coba makan bergisi gratis kepada 534 siswa. TK dan SD Angkasa. Program makan siang bergisi gratis oleh Presiden Prabowo Subianto telah dilaksanakan. Salah satunya di Lanut Silas Papare Jayapura. Komandan Pakalan TNI Angkatan Udara Silas Papare Jayapura Marsma TNI Mokmuksan. Bersama asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan sekda Kabupaten Jayapura. Delilah Giai memberikan secara simbolis makanan bergisi gratis. Kepada 534 siswa TK dan SD Angkasa pada 28 November 2024. Pada kesempatan itu Marsma TNI Mokmuksan mengatakan. Kegiatan ini hanya uji coba yang dilakukan. Dalam menindaklanjuti perintah kasau Mars Sekal Madya TNI Adiawan Martono Putra. Kepada setiap lanut di seluruh Indonesia. Menurut Mokmuksan pada uji coba ini pihaknya menyiapkan makanan bergisi gratis sebanyak 550 porsi. Saya melaksanakan kegiatan trial untuk pelaksanaan pemberian makan siang bergisi gratis untuk anak-anak kita. Yang khususnya pada hari ini saya memberikan kepada yang ada di lingkungan lanut. Ini ada sekolah TK sama SD. Jumlah siswanya 492 ditambah guru dan perangkatnya kami siapkan 500. Sementara itu asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Kebupaten Jayapura Delilah Giai menyebut baik uji coba makan bergisi gratis yang dilakukan oleh lanut silas papare Jayapura. Di mana nilai gisi porsi makanan telah diperhitungkan dengan baik kepada balita dalam masa kembangnya. Pembangunan Sekda Kebupaten Jayapura menyampaikan terima kasih sekali untuk Pembangunan Lano dan dajaran yang sudah membukung program ini untuk uji Pembangunan Sekda Kebupaten Jayapura karena ini kan menyangkut tanggung jawab kami untuk membina generasi muda, generasi penerus kami. ini sudah tanggung jawab kami dan mungkin kita perlu nanti koordinasi untuk hal-hal yang terkait dengan... Dari Kebupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainews Jayapura melaporkan. Rawan konflik Wamendagri Ripka Haluk bersama penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Pangdam 17 Cendrawasi Rudi Purwito, dan Kapolda Papua Petrus Patrik Renwarin memantau langsung pelaksanaan pencoblosan di Papua. Menurut Wamendagri, Ripka Haluk mengatakan secara umum pelaksanaan pencoblosan di Papua berlangsung dengan aman dan lancar. Hal ini berkat sinergitas antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Semuanya berjalan dengan baik. Masih landai aman, kita bersyukur kepada Tuhan karena masyarakat bisa menyalurkan hak dirinya. Dipka menambahkan suasana kamtip mas yang sudah berjalan dengan baik ini dapat dijaga hingga perhitungan suara di tingkat TPS, tingkat kelurahan, hingga penetapan calon terpilih. Sementara itu, Ketua KPPS 25 Entrop, Aplena Homer, mengatakan sejauh ini pencoblosan di TPS 25 Entrop berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada gangguan keamanan maupun kecurangan pemilu di TPS 25. Yang baik dan kebutuhan, kami tetap di keadaan baik. Kami tetap di keadaan baik, kami tetap di keadaan baik. Kami tetap di keadaan kami untuk ada dua ada di sisi, yaitu alamat dari TPS Entrop, dan juga alamat di Hanya sudah memilih satu dari TPS 25. Papua sendiri menjadi perhatian serius dari pusat karena baru pertama kali menyelenggarakan pemilu pasca pemekaran provinsi. Afid Ainyus melaporkan. Ribuan masa pendukung dan simpatisan memadati lapangan Petrosia Timika Papua Tengah pada Sabtu 23 November 2024. Kehadiran masa untuk mengikuti kampanye akbar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati mimika, Maksimus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi yang dikenal dengan judukan MP3. Pemeriksa pasangan ini diusung oleh tujuh partai politik yakni Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI. Maksimus Tipagau, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika, maju sebagai calon bupati didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati mimika. Acara kampanye tersebut dihadiri oleh pimpinan tujuh partai pengusung beserta para staffnya, simpatisan, dan masa pendukungnya. Suasana semakin meriah dengan kehadiran artis lokal dan penari tradisional Papua. Masa terlihat sekali bercoget diiringi musik dandut dan tarian khas Papua, WCC. Ketika Maksimus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi tiba di lokasi, mereka disambut dengan tarian adat serta iringan musik WCC. Masa yang hadir tampak antusias dengan banyak diantaranya membawa bendera Partai Perindo dan bendera enam partai pengusung lainnya. Maksimus menyampaikan apresiasi kepada seluruh partai pengusung, simpatisan, dan pendukung yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan MP3. Ia menjelaskan program kerja mereka yang berfokus pada peningkatan kesejahtera masyarakat, terutama di Kabupaten Mimika. Ia berkomitmen untuk membuka lapangan kerja bagi pemuda-pemudi Mimika yang belum memiliki pekerjaan. Serta mendukung dan menjalankan program pemerintah pusat di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, dan lainnya. Sementara itu Peggy Patricia Patipi menegaskan bahwa ia dan Maksimus adalah figur pemimpin yang bersih dan tidak memiliki catatan hukum. Dari Tim Mika Papua Tengah, Nathan Making, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!